Kasus ini merilis dari VIA Polres bahwa VIA keluarga sudah mengikhlaskan sehingga perkara tidak dilanjutkan karena kebetulan pelakunya adalah kakaknya sendiri yang masih di bawah umur. Berkaitan dengan masalah pemilik Senpi, dari informasi yang kami peroleh yang bersangkutan menyimpan di kamar dan sudah dipertimbangkan itu aman. Tetapi tiba-tiba dua anak ini masuk, menurut informasi mau mencari kunci dan kemudian melihat ada senjata. Nah dalam konteks ini tentunya perlu pendalaman lebih jauh. Apakah interview dengan si anak ini tentunya cukup rawan karena dia pasti masih trauma, kemudian ini masalah masih dalam suasana duga. Kemudian yang kedua, menyangkut apa yang dilakukan oleh anggota yang dalam hal ini pemilik senjata. Saat ini Propampoli sedang melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini tentunya kaitannya adalah sejauh mana prosedur penyimpanan senjata api itu sudah sesuai dengan ketentuan. Artinya tingkat keamanannya bagaimana. Ini masih didalami, jadi marilah kita tunggu sama-sama hasilnya nanti. Pasti akan dirilis oleh VIA Mabes Polri. Medcom.id, a part of Media Group Network.